Meski matahari belum terbit, namun sejumlah siswa sekolah dasar negeri 1 Bojongleles Cibadak, Kabupaten Lebak, sudah berangkat ke sekolah. Bukan karena jarak sekolah yang jauh, mereka ingin mendapatkan tempat duduk yang mereka inginkan. Berebut bangku di hari pertama acara baru, hal ini merupakan tradisi di sekolah tersebut. Pihak sekolah pun sudah mempersiapkan dengan membuka pintu gerbang dan ruang kelas sejak malam hari. Kebanyakan siswa menginginkan duduk di bangku terdepan agar lebih berkonsentrasi saat belajar. Sejumlah orang tua pun nampak ikut sibuk. Tidak hanya mengantar hingga ke ruang kelas, mereka juga ikut menyiapkan dan membersihkan bangku dan meja yang akan digunakan oleh anak mereka. Bahkan sejumlah orang tua mengaku sudah mengantarkan anak-anak mereka sejak pukul 5 pagi. Meski pihak sekolah menyarankan agar waktu berangkat siswa di hari pertama sama seperti hari biasa, namun siswa tetap memilih berangkat lebih awal karena sudah menjadi tradisi setiap ajaran baru. Aril Maranus dan saya pun melaporkan dari Kabupaten Leban.